Masih bersama saya, Wiwi Oloresa, dalam Kompas Pekalungan. Jajaran Satres Krim Polres Pekalungan berhasil membonggar sindikat pengedar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp10.000. Dari tangan mereka, polisi menyita 7.600 lembar uang palsu. Polres Pekalungan Jawa Tengah menangkap dua orang pengedar uang palsu. Dari tangan kedua pelaku, berhasil menyita 700 selebih lembar uang palsu berbagai jenis pecahan. AJ dan MAA, warga Pekalungan dan Kabupaten Demak, dibekuk Satres Krim Polres Pekalungan. Keduanya merupakan pengedar uang palsu yang beroperasi di wilayah Pantura. Tersangka AJ ditangkap saat hendak mengedarkan uang palsu di lapangan gemak kedunguni Pekalungan pada pekan lalu. Dari tangan AJ, tugas mendapati ratusan lembar uang palsu dengan pecahan Rp5.000 dan Rp10.000. AJ berdalih, uang tersebut dipesan oleh seorang undung dekorasi mahar perkawinan. Sementara MAA diamankan saat hendak berbelanja sembako dengan menggunakan uang palsu di wilayah yang sama. Dari tangan keduanya, petugas mengamatkan 785 lembar uang palsu berbagai pecahan. Jelang Ramadan, polisi menghimbau agar warga berhati-hati dengan peredaran uang palsu. Kedua tersangka akan dicara dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011, Pasal 36 Ayat 1, 2, dan 3, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ari Yimawan, Kompas TV, Pekalungan, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.